Halo guys Kali ini saya mau kasih tips praktis traveling sendiri ke Bangkok Biasanya kan, kalau kita punya libur, kerja, kan gak pernah sama teman-teman Dan kadang-kadang teman juga susah untuk diajak pergi bareng karena selera mereka beda Dan kali ini saya akan kasih tips bagaimana pergi secara praktis pendidikan ke Bangkok Pertama, kita siapin adalah tiket PP Biasanya gue beli tiket PP promosi dari Air Asia Nah, kalau udah dapet tiket, baru booking hotel atau hostel yang deket di sentral Bangkok Nah, biasanya gue cari hotel-hotel di beberapa negara itu melalui web di hostel world Nah, abis itu, kalau kita booking kan biasanya kita harus bayar ya Minimal mungkin 5% atau 10% dari hotel yang akan kita tinggal Nah, pastikan anak teman-teman semua punya kartu kredit Jadi, bisa langsung bayar sekitar 5% atau 10% Jadi, kita make sure kalau udah sampai sana, kita punya hotel Karena jangan sampai, gak booking, karena nanti susah nyari di sana kalau gak tahu Tepat, susah nyari hotel dan biasanya penuh Nah, yang ketiga, pastikan Punya duit dan kartu kredit Karena itu penting Dan uangnya kalau bisa langsung ditukerin minimal dolar atau euro Karena di rupiah kan belum bisa ya Di sana ditukerin kan gak ada Nah, abis itu untuk cari hotel Ya, mata-mata kita pergi sendiri, ya gak harus dong dengan kata-kata backpacker Oke lah, itu kata-kata backpacker Karena kita pergi bukan yang laks ya Yang mewah gitu Tapi, tetap aja Dasar pengalaman gue, backpacker itu capek Maksudnya, pakai tas aja gitu Ditaruh di belakang, tas game block gitu Itu capek, itu gitu Lagipula, nanti pas turun dari pesawat Naik bis, dan nyari tempatnya Susah, harus masuk-masuk Biasanya, taksi juga gak mau Masuk-masuk ke daerah yang rame banget Kan, bangkok kan rame banget Kan, banyak tulis Nah, kita bawa koper aja Koper yang praktis Yang ukurannya gak terlalu gede lah Yang bisa kita derak gitu loh Bawa koper aja gak masalah Itu juga masih bisa dikatakan Ya, backpacker Tapi, kita bawa koper Nah, habis itu Setelah kita cari hotel Titim barang Dan habis itu kita bingung dong Namanya sendiri, mau kemana Gitu, walaupun kita punya Beberapa catatan kita mau pergi kemana Tapi, tetap aja Pasti bingung Nah, jangan takut Biasanya di hotel atau di hostel Itu di dalamnya ada paket tour Turnya itu per hari Nah, ke tempat mana aja kamu bisa Dan kamu tinggal pilih Tinggal pilih aja sama orangnya Orangnya biasanya pakai bahasa Inggris Jadi, gak usah takut Tinggal pilih Dan waktu itu gue sekitar 7 hari Dan kita pilih Hari ini kita mau pergi kemana Kita pilih Sampai 5 hari Itu tour Gue pilih Karena gue mau yang 2 hari Itu hari bebas gue Nah, dari pagi Sampai sore Nah Udah Udah pilih tour Mau kemana aja Gak usah takut Mereka itu jemput kita di hotel Gitu Jadi, ya pagi-pagi Siaplah Bangun pagi Sarapan Di hotel Atau di area Depan hotel Di sarapan Dan siap-siap Mereka jemput Dan Diantar lagi ke hotel langsung Jadi, gak usah takut Dan Mereka akan mengarahkan Gitu Walaupun maksudnya Nanti mobilnya akan pindah-pindah Tetap Nanti mereka akan kasih Apa ya Pemberitahuan Bahwa kita harus pergi kemana Dan itu enak sekali Emang sih Agak sedikit mahal Tapi kalau misalnya Untuk traveling sendiri Ya Worth it lah Gitu Dan Sampai sore Biasanya kita diantar ke sana Ke hotel Habis itu Kita bisa santai Mandi Habis mandi Baru deh Setiap set kita makan malam Dan bisa jalan-jalan Sekitar Di daerah situ Bisa Pilih-pilih makanan Dan pilih-pilih Bar Atau cafe Yang murah Minumannya Sekian dari saya Semoga Tip ini Berlampaan Buat teman-teman sekalian Bye-bye